Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa berjumpa kembali Untuk bersama-sama Belajar tentang Pengujian dan evaluasi produk Untuk mata pelajaran Produk kreatif dan kewirausahaan Tujuan pembelajaran kita Pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama Memahami hakikat pengujian produk Dan yang kedua Mengetahui pihak-pihak yang berwenang Dalam pengujian produk Sebenarnya apa sih hakikat pengujian produk? Pengujian produk merupakan Segala proses yang dilakukan Oleh seorang peneliti Baik melalui pengukuran kinerja Keamanan Kualitas Dan kesesuaian produk Terhadap standar yang telah ditetapkan Nah pengujian produk ini Memiliki banyak fungsi Yang pertama adalah Fungsi pengarsipan Yang kedua Hasil atau data Dari proses pengujian produk ini Dapat digunakan Sebagai syarat Untuk mendapatkan hak patent Kemudian yang ketiga Pengujian produk ini Juga menjadi syarat Peluncuran produk baru Syaratnya itu Kenapa kok harus ada syarat ini? Karena dari pemerintah Maupun dari perwakilan konsumen Ingin memastikan Atau meyakinkan Kepada konsumen Bahwa produk tersebut Aman untuk Dimanfaatkan Ataupun dikonsumsi Sedangkan yang keempat Fungsi pengujian produk Yang keempat adalah Sebagai rujukan yang tepat Untuk mendapatkan lisensi Atas proses produksi Dan proses penjualan Terdapat beberapa tujuan Pengujian produk Yang pertama Memastikan bahwa Produk yang kita miliki Telah memenuhi Persyaratan spesifikasi Regulasi Atau aturan Dan kontrak suatu produk Yang kedua Memastikan bahwa Produk sesuai dengan standar Melalui pembuktian Demonstrasi produk Yang ketiga Menyediakan data standar Bagi kepentingan ilmiah Teknik dan kegiatan penjaminan mutu Dan yang berikutnya Menetapkan kesesuaian produk Dengan penggunaan akhir Sebagai standar Sebagai dasar Untuk komunikasi teknis Suatu produk Sebagai sarana Perbandingan dengan produk yang lain Sebagai bukti Dalam proses hukum Seperti pertanggung jawaban produk Hak patent Klaim produk Dan sebagainya Yang berikutnya Membantu memencahkan masalah Berkaitan dengan kendala produk Dan membantu Mengidentifikasi efisiensi biaya Dalam proses produksi Pengujian produk ini Memiliki banyak kegunaan Yang pertama Meningkatkan kinerja produk Dan kepuasan pelanggan Yang kedua Produk akan lebih unggul Dibandingkan dengan produk pesaing Yang ketiga Dapat mengukur Kada luarsa Pada kualitas produk Dalam penyimpanan Yang keempat Memberikan pedoman yang tepat Terkait masalah harga Nama merek Kualitas kemasan produk Yang keenam Dapat memantau kualitas produk Dari berbagai pabrik Dari tahun ke tahun Dan jalur distribusinya Yang keenam Memberikan gambaran Daya terima konsumen Terhadap produk tersebut Nah Pengujian produk ini Ada beberapa pihak Yang berperan Di dalamnya Yang pertama Pemerintah Pemerintah ini Berperan dalam Mengeluarkan undang-undang Ataupun Standar Yang telah ditetapkan Pemerintah secara nasional Atau kita kenal Dengan istilah Standar nasional Indonesia Di dalam Undang-undang itu Dijelaskan bahwa Produsen Wajib Menjelaskan Kegunaan produk Dan menjamin Keamanan produk tersebut Kemudian Yang melakukan Pengujian produk Yang kedua adalah Produsen itu sendiri Tugasnya adalah Menyediakan produk Dan layanan Sesuai dengan industri Produsen ini Dapat menerapkan Beberapa Standarisasi Baik yang bersifat Fakultatif Atau Standar yang telah Dibuat oleh Perusahaan sendiri Ataupun Standar wajib Standar produk Yang ditentukan Melalui peraturan Pemerintah Yang berikutnya Adalah Organisasi Konsumen Peran Organisasi Konsumen Yaitu Sebagai Perwakilan Kepentingan Konsumen Kepada Produsen Dan Pemerintah Ketika Pemerintah Dan Produsen Tidak menetapkan Standar Kualitas Suatu produk Maka Organisasi Konsumen Beranggapan Bahwa Kualitas Merupakan Hal Terpenting Bagi Konsumen Nah Di dalam Pengujian produk Terdapat Beberapa Persyaratan Yang harus Dipenuhi Yang pertama Adalah Pendekatan Sistem Ya Pendekatan Sistem Bahwa Di dalam Pengujian produk Beberapa Hal Yang harus Diperhatikan Bahwa Produk yang Disiapkan Harus sama Baik Kemasan Dan Pengkodeannya Kuesioner Yang Diajukan Kepada Pelanggan Atau Konsumen Juga Harus Sama Rencana Sampling Nya Juga Sama Dan Metode Preparasi Atau Penyiapan Dan Tabulasi Data Atau Ketika Mendokumentasikan Data Data Itu Dilakukan Dengan Cara Yang Sama Kemudian Syarat Yang Kedua Adalah Data Normatif Pengujian Produk Dilakukan Secara Berkelanjutan Dari Waktu Kewaktu Tujuannya Adalah Untuk Membangun Database Normatif Sehingga Hasil Uji Produk Lebih Memiliki Nilai Yang Ketiga Perusahaan Yang Melakukan Pengujian Produk Ini Harus Sama Jadi Ketika Kita Misalnya Memiliki Produk Tape Misalnya Untuk Menguji Kadar Karbohidrat Dari Tape Itu Berapa Banyak Sebaiknya Dalam Pengujian Secara Berkala Yang Dilakukan Itu Dilakukan Oleh Perusahaan Atau Instansi Yang Sama Kenapa Hari ini Perlu Dikalakukan Karena Ini Adalah Satu-satunya Cara Untuk Memastikan Bahwa Semua Uji Produk Dilakukan Dengan Cara Yang Sama Persis Jadi Metode Yang Dilakukan Itu Untuk Pengujian Produknya Adalah Metode Yang Sama Kemudian Yang Berikutnya Uji Lingkungan Nyata Adalah Pengujian Produk Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Berada Di Lingkungan Tempat Nantinya Produk Tersebut Akan Digunakan Nah Misalnya Produk Kita Adalah Alat-alat Tulis Maka Kita Sudah Tahu Bahwa Alat-alat Itu Nantinya Akan Digunakan Di Kantor Atau Sekolah Nah Maka Pengujian Produk Itu Dilakukan Pada Tempat-tempat Tersebut Kemudian Populasi Sampel Yang Relevan Sampel Merupakan Variable Penting Dalam Pengujian Produk Apabila Produk Baru Atau Produk Yang Memiliki Pangsa Pasar Rendah Maka Sampel Harus Mencerminkan Susunan Merk Dari Pasar Tersebut Kemudian Yang Berikutnya Adalah Syarat Berikutnya Yaitu Populasi Sampel Yang Relevan Kegunaan Dan Kualitas Produk Harus Dibahami Dari sudut Pandang Konsumen Bukan Produsen Dalam Hal Ini Harus Diketahui Variable Kritis Apa Saja Yang Harus Diidentifikasi Untuk Setiap Kategori Produk Agar Dapat Merencang Sistem Pengujian Produk Yang Akurat Yang Berikutnya Adalah Tindakan Konservatif Rumusan Produk Mapan Sebaiknya Tidak Diubah Tanpa Melakukan Pengujian Dan Evaluasi Terhadap Formulasi Baru Bila Produsen Telah Yakin Memiliki Produk Yang Lebih Baik Maka Usahakan Untuk Memasyarkan Ke Wilayah Pasar Terbatas Selama Periode Tertentu Hal Ini Bertujuan Untuk Melihat Siklus Pembelian Produk Berulang Selanjutnya Setelah Diujujobakan Pada Pangsa Pasar Yang Terbatas Akan Dilanjutkan Distribusi Produk Kesemua Pangsa Pasar Demikian Tadi Materi Kita Hari Ini Semoga Dapat Dipahami Dengan Baik Terima 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 Terima